Guys, sebelum dilanjut, yang belum nonton part 1 bisa nonton video yang ini ya Tapi kalau udah nonton, ayo kita lanjut Tadi kita habis jalan yang ke zona Afrika, akhirnya aku setanah juga guys Kita coba naik yang Afrika itu guys ya, yang ada di Lebang Zoo Kayak po doang sih aku sebelumnya Guys, area Savana guys Wah banyak alpakanya disini kan ya Banyak banget alpakanya disini, jaranya terlihat gomoy-gomoy ya, hewan-hewan Afrikanya Ini pertemuan alpaka ini lah ya, terus ada kayak banteng Ini ada domba-domba Spanyol guys Ini mohon maaf nih alpaka, ambil duduk begitu dia nampain nih, mohon maaf nih Banyak anak kecil gitu ya, maaf nih Tapi kok sambil duduk gitu ya, sambil berdiri guys ya Saking magernya kayaknya ya Ketrigger, ketrigger, ketrigger Astagfirullah ketrigger ya Awas ya jangan, kumpul alpaka sih ini tuh Ini jangan gantian ya, oh emang duduk begitu Ini yang putih tuh kenapa nih, ketriggernya kayaknya ya Cintanya disini ternyata, tadi kita nyari-nyari gak ada Lagi rest area dulu, lagi ngopi dulu Oh iya iya kaya Wah, wawas, cuit sekali Oh iya iya kaya Oh iya, mantapnya Di sini lagi Iya, ngumpet dia Guys, ngumpet guys Dia masih belum ada pasir Ternyata, 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 ternyata Ternyata, awalnya kok gak ada niat kesana Cuman ya, karena masih baru kali ya Jadi masih belum banyak hal yang menarik juga Ini tuh lagi ngasih makan kangguru pohon Jika nula-leles kayaknya, kangguru pohon Tidak ada semangat gitu guys, hidupnya ya Oh, kasih makan guys Nih, dia makan nih, makan jagung Jika nula-leles gitu ya, banget Kayak yang, ah, hari ini aku tidur, ah, besok aja Ah, dia temulai besok ya guys Kayak gitu mukanya guys Nih, semangas-mangasannya Binturang juga udah mulai bergerak dia tuh Tadi mat tidur guys, siang-siang ya Kita ke daerah sini apa nih Soalnya ada banyak yang berubah gitu loh Jadi kita juga agak lupa guys Bajing dit, Bajing dit Guys, kita mau lihat Bajing-Bajing ya Tupai kelapa, tapi platinum Tapi kelapanya platinum guys Jadi sebenarnya bukan tupai sih guys Jadi aku tuh sempet baca Bajing sama tupai itu beda ternyata ya Kalau ini tuh lebih ke Bajing sebenarnya guys Kalau Bajing dia makannya lebih ke bobo-boahan Kalau tupai itu yang mulutnya kayak curut gitu guys ya Ini mah lebih ke Bajing dan keluarganya pun berbeda Nih, dekat nih, dekat Ini guys Ini mah albino ya guys ya Nggak platinum juga kayaknya deh Bajing, kelapa, albino Gitu loh, cuman aku tuh dari kemarin tuh ya Ini aja tertarik sama ini sih ya kah Bajing warna Nih, Bajing warna guys ini Eh Eh, 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 nanget juga Itu jantannya tuh, kelihatan bijinya guys ya Di Bajing warna Di Bajing warna Ada yang mau kawin Oh, itu tuh 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 Oh iya, oh iya tuh udah mulai Udah prolog Udah di awal-awal lagi minta izin dulu guys ya Apaan sih bang? Malu banyak yang nonton, tau nggak? Eh, nggak apa-apa kan kita lakiwi Udah sah Dia tuh baik sebenernya ke orang Kalo udah biasa tuh dia Nggak ganas gimana gitu guys Ini Bajing warna juga nih Warnanya ada tiga gitu loh Tiga warna Di sini mah tulisannya Tupai Tiga warna Cuman ya setelah aku Tupai sama Bajing beda sih guys Kalo Tupai mah ini Ice Egg Oh iya, iya Kalo ini mah Bajing Kayak gitu sih Aku juga awalnya nggak tau Kalo Bajing sama Tupai itu berbeda ternyata Wah ini Jelarang hitam Kalo ini ngeri dia guys Gede banget Gede nih guys Mirip Bajing juga sebenernya dia ya Iya, masih sekeluarga Sekeluarga Bajing-bajing juga nih Kalo ini anjing padang rumput guys ya Oh kalo ini prayer dog masih Prayer dog Iya ini Ih, kayak gitu jalannya Prayer dog Mau kalian kayak gini kal? Mau Banyak yang kayak gini mah yang jual Prayer dog guys Itu pantatnya botak ya BTW ya Apa dikawinin apa gimana tuh palanya Apa, pantatnya botak gitu guys Kayaknya semangatnya kawin Oh kayaknya emosi dia ya Emosional kawinnya guys Sampai begitu ya Kayaknya makan Gue makan Ini makanannya dijerami gitu guys Dia umurnya cuma 3-4 tahun doang Gak begitu lama-lama banget Beda sama jelarang hitam Bisa sampai 19 tahun guys Kalo jelarang hitam Kayak gitu sih Dia makanannya Lebih ke herbivora juga nih Kayaknya masih ada kerabat sama tupa Apa, sama Bajing dia guys Kayak gitu sih Ini ada tempat singa Yuk kita lihat yuk Mana singanya Di mana singanya Wah itu disitu tuh Singa tuh sebelah situ guys Jalan sini dia nih Wah tetap ya Tetap berwibawa ya singa ya Kalo singa dibuatakin kayak alpaka tadi Bawahnya hilang ya gila-gila Oh guys, gila guys Ini singa jantannya nih Kita coba cek lagi ke tempat lain deh Oh ini ada harimau Siberia Gede nih guys Deket banget Ini itu harimau terbesar Kalo kalah Siberia tuh Siberia baru ke Benggala Pokoknya mah kalo harimau Sumatera mah harimau terkecil Pokoknya di Indonesia mah paling kecil-kecil lah guys Raja terkecil ya Harimau terkecil Buruang Madu juga buruang terkecil Pokoknya di Indonesia mah kecil-kecil dah Nah ini dia nih Wow Histeris guys Disini tempat apa lagi ya Disini tuh sebenernya ada Kayak jadwal edukasi gitu Burung predator guys Tapi jam 11 pagi Hari Minggu Tadi pagi sih kita tadi kesini aja jam 12-an guys ya Gak keburu kita guys Ada mobil juga disini Gak tau ini mobil apa Kita ada aviary juga sih disana sih Ntar deh abis ini kita di next video mungkin guys ya Beda video sama yang sekarang ini kita ke aviary Golden Cat guys Dari Asia guys Cuman itu gak terlalu keliatan Disini juga masih asiatik golden cat juga nih lagi tidur nih Lebih keliatan gitu yang ini ya Yang ini kayaknya oh di atas sana Sama begitu aja Baunya juga bawa kucing kayak di cat tree gitu kan Ini juga sama guys Di atas sana tuh Sedang bertidur-tidur dia ya Kita coba ke tempat lain ya guys Guys Ini sianya mau ngasih makan apa nih Kita ikutin aja nih Siapa tau dia Memberi makan hewan Yang bisa langsung kita lihat guys Di bulan Oh engga deng Oh itu mau kesana deng Iya mau ngasih makan deh dia ya Kalau disini ada market nih Ini juga kayaknya mau makan Halo Lapar guys Tuh gitu loh Diri begitu maksud aku tuh Duduk sih Tapi kayak yang diri kan Ini ciri khas dia nih Kayak gini bro Tuh duduk tuh Tuh duduk tuh Diri deng tuh Begitu dirinya Eh ngapain bang Yang ngintipin orang loh rame-rame Oh ada apaan Baris baris Eh kamu sih tuh Ya 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 Baris 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 Yang rapi Baris duduk Nah gitu Semuanya lucu Rini Mana Rini Pali 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 Agus Eh kawin kawin Anak kapot Gubes Ampot Aduh Gu banting Aduh 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 Begitu Makan emang tuh makan lele Tapi emang kejam sih dia emang Jadi makannya gak dari kepala gitu loh guys Dari ekor Semuanya juga begitu deh Dari ekor makannya tuh Sama disini tuh Makannya lele disini juga tuh Kepanya dari ekor aja Emang ada yang dibawah ya tidak? Enggak kelihatan Oh gak kelihatan ya Tuh guys Baunya tuh khas pisang ya Iya Bahu yang tidak enak Tapi kangen juga ngeliatnya tuh ya Gak ada yang berenang juga nih dia nih Masih berburu kayaknya guys tuh Masih berburu dia mencari lele Dapet gak tuh dia lelenya tuh Tadi ada si lelenya sih guys Cuman dia lagi berburu tuh Di sebelah situ dia Agak susah juga ngeliatnya guys ya Si otter-otter ini Tuh Ah lelenya pada mati guys tuh Palanya memang pada disisai sama dia Kagak dimakan Kejam ya Kalau kita ke Marmoset guys Marmoset Ini ada anaknya guys Mana ya tadi anaknya gak? Dia asuh dah tuh Tadi mah ada dah guys Tidur Tidur kayaknya enaknya ya Tadi mah suaranya berisik gitu Anaknya tuh teriak-teriak Di asuhnya tuh gantian Tadi sama jantannya Tidur di asuh betinanya Jadi keluarga bahagia dia Ke daerah sini ya Gak keliatan dit Tapi ini juga sama sih Masih ini Kamon Marmoset Marmoset yang Primata yang cukup kecil Tapi bukan yang terkecil Ada pigmi Marmoset yang terkecil Haina 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 Di situ dia lagi makan Udah keliatan apa kagak ya Ya Kalau misalnya dia lagi aktif Aktifiat sih keliatan jelas Dia Daerah sana memang ada burung-burungan Nanti ajalah burung-burungan Di next video ya guys Kita sekalian let aviary Kayak gitu Terakhir kita ke tempat reptil dulu Yuk Terakhir kita ke area reptil ya guys Ini mah CST yang ada di dalam Waktu itu Yang Terakhir kita ke sini Suka kauin ya guys Dia ada di sini guys Di sini kayaknya dit Oh ini dit Wuhh cakep banget ya Tapi ya gitu Kalau ditaruh di luar Masih berlumut gini Ah guys Ini kayak si Umbo Tapi Umbo Ukurannya jauh lebih gede Ada di pojok situ Tuh Gak begitu keliatan lah ya Di sini ada kurang-kurang Brazil juga Ini guys Albino Sama yang biasa Tuh Kayaknya ini sangat terjangka udah ya Kayaknya sangat mudah diambil ya guys ya Nih Sama juga tuh Kura-kura Brazil guys Yang albinomal Bedanya keliatan banget Jauh ya Keren sih Kayak koin emas gitu guys Sulukata Tadi siangmu ada di sini deh Oh pada kesana Oke sebentar ini Oh ini Buaya yang waktu itu kita pernah masuk ke kandangnya guys Sekitar 2 tahun lalu aku pernah tuh Kasih makan dia secara langsung hampir terpeleset ya Ini gede banget sih Tapi buaya kayak gini bisa jual lebih gede Ini gede banget menurut kita Tapi masih bisa jauh lebih gede lagi guys Sulukata lagi pada makan ternyata Oh berarti ada 1,2,3,4,5,6 Kayaknya si kum kumnya segede Sulukata yang terkecil di sini ya Si kum kumnya segede itu ya Yang paling kecil Yang paling kecil di sini tuh Kum kum segede itu guys Ini keluarganya lagi di sini Iya Kita taruh di sini juga Dia langsung akrab ya guys Dia pada makan tuh Makanannya tuh kal Macem-macem kal Sayuran ada jagung Ada wortel Segala guys ya Supaya nggak bosen nih Kalau kita sih kasih sawi sama pelet Misalnya ya Tapi kalau misalnya lebih bagus lagi tuh Sesekali kasih wortel gitu kal Mantap dia pasti Langsung ke sini nih Gelap Langsung gelap ya Ada arowana super red disitu Tadi mah masih agak sepi guys Sekarang udah rame banget Arowana super red Iguana nih Ini bagus nih Spike-nya bagus juga ini Ukurannya juga lumayan besar guys Keren ya Iguana Ini iguana apa nih guys More panic Apakah warna merah Apakah warna hijau Merah ini apa? Merah ya? Nggak begitu keliatan kah? Karena ini efek lampu lah Iya ya Warna merah ini ya Bagus ya ini spike-nya lumayan lah Untuk dewasa mah nggak begitu jelek lah Ini bagus lah Bagus lah ya segini mah spike-nya ya Keren 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 Kalo di belakang mana ya Kalo di belakang mana ya Kita lihat di sini Kita lihat tegu gitu Ini nih Ini mah red tegu tuh Cuman agak gelap lah Agak jauh disana ya guys ya Red tegu temen-temen Icow lo tau lah ya Ini ada wild leaf, gold, albert Let's see guys Uler-uleran ya Kalo ini ada jawak terkecil nih dit Sebelah sini dit Ini peacock monitor guys Atau Varanus Offenbergi Ya kecil lah ya Nggak begitu gede Kalo ini ada mill snake Yang seperti yang aku selalu bilang ya Ini keliatannya kayak berbisa Tapi kalo temen-temen Ketemu yang warna kayak gini di dalam Lelek jangan di dekati ya Takutnya Jenis-jenis yang kayak gini Mirip-mirip Ada yang berbisanya juga guys Soalnya ini bukan dari Indonesia sih Setau aku Ini ada bawa constrictor Ada di sebelah sana Di dalam Dia emang suka di air-air kayak gitu Disini ada leopard gecko juga Ada 3 ekor guys leopard gecko Ukurannya udah agak gede-gede ya lumayan Dan disini ada biawak Biawak pohon guys Ada nggak sih? Ada tuh Di dalam sana nggak keliatan Emang dia warnanya hijau gitu guys Dia kayak berkamuflase ya guys ya Disini ada karpet python Ada di atas sana Karpet python dia guys ya Tuh lagi berjemur ya Dan yang ada disini sanca hijau Atau GTP guys Isinya green tree python guys Nih Dia Melingkar-lingkar gitu Udah dilindungin sih itu Dan ini ada ular Sawah darah Blood python Dia Gendut gitu guys Terus agak bantet gitu loh Di sebelah situ ada Ball python Ball python Mungkin temen-temen udah sering lah ya Ball python ya Dan di ujung sini ada Ular corn snake guys Kalau tadi meal snake Ini corn snake Mirip-mirip sih dia Kolubrit-kolubrit gitu guys Tahu aku ya Oke Kita ke sebelah sini ada Ini kayak si gugu ya guys Kayak gugu di sini ada panana tuh Kemarin juga kita sempet unboxing Dapet panana guys Tidak ada panana Dan disini nih yang cukup unik ya Ini tuh yellow anaconda Jadi isinya anaconda guys Tapi makanannya itu lumayan unik sih Kalau temen-temen lihat di bawah situ Makanannya cana guys ya Tapi ini mah cana limbata sih dia Limbata kan? Apa saya berarti? Limbata gak sih? Limbata guys Cana limbata ya Karena yellow anacondanya tadi mah disini sih Tuh Jadi dia dikasih mangkok Begini malah kagak keliatan apa ngunjung guys Soalnya dia masuk ke dalam mangkok Kalau disini ada sanca burmese python Gede banget cuy Tuh dia Gila gede Gede ini guys Ini mah sejenis Kayak piton-piton gitu Kayak retic gitu loh Jadi ya lumayan gede Kalau ini rediguana keliatan Cuman kayaknya dibandingkan tadi Spikesnya bagusan yang tadi guys Tapi kalau dari warnanya bagusan ini ya Kelihatan banget Warna merahnya garang gitu guys Nah ini baru sanca kembang nih Ini ular piton ini mah Ini mah ular dari Indonesia Ular terpanjang guys ya Ukurannya cukup besar tuh ada disana Sanca kembang Tapi sedang banyak pengunjung Kayaknya kalau bangun-bangun ada kayak gini Di kaki mana gimana nih Ngeri sih Kepalanya lebih kecil dibanding badannya Badannya gede banget Gendut gitu loh Kayaknya kalau makannya jarang-jarang Ih ini mulutnya kebuka Mulutnya lagi kebuka nih Kayak lagi nguap Gimana itu Nguap juga ternyata ya sama kayak orang ya Oke kita lanjut lagi ya guys Sambil ditutup keluar deh kayaknya gitu ya Oh ada megateng dulu disini nih Megateng dulu Seakan-akan kayak melayangi ya Ada sanggahana dibawah Cuman gak begitu keliatan Disini mah banyaknya ikan pacu guys Tapi pacu albino kayak gini nih Aquarium yang cukup gelap Dia lumayan terlihat sih Ada golden dorado juga tuh di sebelah sana Gede-gede banget Ini pacunya gede-gede banget guys Pacu albino gede sekali ya guys Kayak gitulah Kita tutup di depannya Kita lihat komodo guys Ini ada buaya Buaya mora nih Tapi yang ukurannya masih agak kecil lah Masih pemula lah guys Ini masih kecil ya guys ya Itu ada gading tuh guys Si gading guys Punya kairvan Bulus amida Dari awal dia disana Agak kemana-mana ya gitu ya Mager banget ya Ini si gading guys Bulus ivori Waktu itu punya kairvan Waktu itu sih waktu kita kesini Terakhir lagi dikuras sih kolamnya Kalo ini mah buaya nih ada dua nih guys Buayanya kecil tuh Satu di sebelah situ Sama satu lagi ada di dalem Kita lihat lagi Daerah sini Farano salvator Kalo ini mah biasa sih Ini lokaliti mana tau gak mana? Gak tau Jawa yang biasa ya Kalo ini ada Kalo ini Bivitatus yang ada Salvator Bivitatus apa tuh Gak tau deh Yang mana yang beda Ini apa nih Yang ini yang beda nih Oh Ini mah dilindungin kan? Melinus bukan nih Dilindungin guys Setau aku dilindungin dia Kalo yang sebelah sini Dia safmon Ini masih mon-mon guys Ya lagi tidur disana Dia kagak keliatan ya Ada safmon Dan yang paling langka Dan yang paling Menjadi icon Indonesia guys ya Ini adalah Komodo guys Dulu Sekitar 2 tahun atau 3 tahun lalu Dia tuh gak disini Kandangnya disini tuh Masih diisi sama biawak Asia gitu guys Maksudnya biawak Biawak biasa lah Karena Salvator Tapi sekarang Karena dia udah agak gede Ditaruh disini Dan dia gahar banget Kayak besi karatan gitu guys Sebagian Kepalanya tuh dia Berwarna Beda banget ya Sama dia dewasanya Dewasanya tuh Ya udah gitu kan Komodo ya kayak Biawak gede aja gitu guys Tapi pas kecilnya Dia masih ada warnanya Kayak pelangi gitu cuy Komodo ini Berani gak nih Megang komodo? Kalo ini berani Kalo kegigit Katanya ada Iya Tapi berani Berani ya? Belum pernah Belum pernah megangnya? Jangan lah Oke Jadi kayak gitu aja kali guys Itu video aku kali ini Semoga temen-temen suka Kita mau coba ke aviary Tapi di next video Sampai jumpa di video selanjutnya Kembali Tengokis